selamat datang kembali di pembelajaran kimia ada baiknya sebelum kita mulai belajar silahkan kalian berdoa terlebih dahulu setelah menyelesaikan materi ini kalian diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektron negatifan, kereaktifan unsur, dan lain-lain atom merupakan bagian terkecil dari unsur sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat suatu unsur ditentukan oleh keadaan dari atom-atom penyusun unsur tersebut atom tersusun dari inti atom, proton, dan neutron yang dikelilingi oleh elektron unsur-unsur dalam satu golongan mempunyai elektron valensi yang sama sedangkan unsur-unsur dalam satu periode mempunyai elektron valensi yang menghuni kulit yang sama maka sifat-sifat unsur mempunyai hubungan dengan konfigurasi elektron di mana unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang mirip akan mempunyai sifat yang mirip nah berikut ini kita akan membahas sifat-sifat apa saja yang terlihat dalam tabel periodik unsur ada beberapa sifat-sifat periodik unsur yang akan kita bahas pada video ini mulai dari jari-jari atom sampai pada sifat logam dan non-logam mari kita bahas satu per satu mulai dari jari-jari atom atau jari-jari ion jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil suatu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulit dari atas ke bawah semakin banyak meskipun muatan intinya bertambah positif sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jari akan semakin pendek sekalipun jumlah kulitnya sama tetapi banyaknya proton bertambah sehingga elektron semakin tertarik ke arah inti nah berikut ini ditampilkan perbandingan jari-jari atom untuk golongan alkali, alkali tanah, golongan 3A, golongan 4A, sampai golongan 7A bisa kalian lihat disini dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan jari-jarinya semakin kecil pada tabel ini kalian bisa melihat perbandingan jari-jari dari setiap periode mulai dari periode 1, periode 2, periode 3, dan periode 4 pembahasan selanjutnya adalah jari-jari ion jari-jari ion memiliki kecenderungan sama seperti jari-jari atom ion positif lebih kecil daripada atom untuk unsur golongan utama, elektron pada kulit terluar terlepas ion bermuatan positif dapat juga mengikat elektron yang tersisa lebih kuat ke inti atom sehingga ukurannya akan mengecil hal ini berbeda dengan anion atau ion negatif ion negatif lebih besar dari atom netralnya selain jari-jari atom dan jari-jari ion juga terdapat jari-jari kovalen ketika dua atom sejenis terikat melalui ikatan tunggal panjang satu setengah ikatannya disebut dengan jari-jari kovalen khusus untuk golongan transisi ukurannya hampir sama dan ditentukan oleh elektron 4S orbital 4S memiliki energi yang lebih besar dari 3D namun berkebalikan dalam konfigurasi setelah memahami jari-jari atom, jari-jari ion, dan jari-jari kovalen pembahasan selanjutnya adalah sifat-sifat periodik unsur yang kedua yaitu energi ionisasi energi ionisasi merupakan energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron membentuk ion positif untuk persamaan reaksinya bisa kalian lihat pada slide berikut energi ionisasi nilainya kecil untuk logam elektronnya mudah lepas sedangkan untuk non-logam nilainya besar karena elektronnya sulit untuk lepas energi ionisasi bertambah dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas tabel periodik unsur ada beberapa jenis energi ionisasi yaitu energi ionisasi pertama merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron pertama dari atom kemudian ada energi ionisasi kedua merupakan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron kedua dari ion positif 1 dan seterusnya energi ionisasi pertama menunjukkan kemudahan untuk membentuk suatu kation semakin kecil energi ionisasi maka semakin mudah membentuk kation logam cenderung memiliki energi ionisasi pertama lebih rendah daripada non-logam sehingga cenderung untuk membentuk kation sifat periodik unsur selanjutnya adalah afinitas elektron afinitas elektron merupakan energi yang dibebaskan ketika suatu atom mengikat elektron kecenderungannya sama dengan energi ionisasi yang bertambah dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas logam memiliki afinitas elektron yang lebih rendah sedangkan non-logam memiliki afinitas elektron yang lebih tinggi gas mulia tidak termasuk ke dalam kecenderungan afinitas elektron karena tidak memiliki kecenderungan atau kecil kecenderungannya untuk menarik elektrik jika suatu elektron ditambahkan kepada atom yang stabil dan sejumlah energi diserap maka afinitas elektronnya berharga positif jika dilepaskan energi maka afinitas elektronnya akan berharga negatif dalam satu golongan afinitas elektron unsur dari atas ke bawah makin berkurang karena muatan inti bertambah positif jari-jari atom semakin besar dan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap makin lemah akibatnya afinitas elektron akan berkurang sedangkan dalam satu periode afinitas elektron unsur dari kiri ke kanan cenderung bertambah karena muatan inti bertambah positif sedangkan jumlah kulit tetap sehingga menyebabkan gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap semakin kuat sifat periodik selanjutnya adalah keelektron negatifan yang merupakan bilangan yang menyatakan kecenderungan atau kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia membentuk ion negatif elektron negatifan pertama kali diajukan oleh Linus Pauling pada tahun 1932 dalam satu golongan keelektron negatifan unsur dari atas ke bawah semakin berkurang karena jumlah muatan inti bertambah positif jumlah kulit bertambah maka kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah akibatnya keelektron negatifan unsur semakin lemah sedangkan dalam satu periode keelektron negatifan unsur dari kiri ke kanan cenderung naik karena muatan inti bertambah positif jumlah kulit tetap kita beralih ke sifat periodik selanjutnya yaitu sifat logam dan non-logam logam merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk kation dan merupakan salah satu dari tiga kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan metaloid dan non-logam ada empat jenis logam yaitu logam alkali atau golongan 1A logam alkali tanah, golongan 2A logam transisi, golongan B, dan logam lainnya bukan non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektron negatif yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lainnya daripada melepaskannya ada tiga jenis non-logam yaitu non-logam halogen, golongan 7A non-logam gas mulia, golongan 8A dan jenis non-logam lainnya untuk perbedaan sifat antara logam dan non-logam bisa kalian lihat pada tabel berikut kita beralih ke metaloid metaloid atau semilogam melintang di antara logam dan non-logam pada tabel periodik metaloid memiliki sifat baik sebagai logam maupun non-logam metaloid lebih rapuh dari logam kurang rapuh dibandingkan padatan non-logam dan sifat periodik terakhir yang kita bahas disini adalah titik didi dan titik lebur logam serta kereaktifannya titik didi dan titik lebur logam berkaitan langsung dengan kekuatan ikatan logamnya titik didi dan titik lebur logam makin tinggi bila ikatan logam yang dimiliki semakin kuat selanjutnya kereaktifan yang bergantung pada kecenderungan unsur untuk melepas atau menarik elektron unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A atau golongan alkali sedangkan unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A atau halogen dalam satu periode mula-mula kereaktifan menurun kemudian semakin bertambah hingga golongan 7A golongan yang paling tidak reaktif adalah golongan gas mulia itulah pembahasan kita tentang materi sifat-sifat paradik unsur untuk contoh soal dan latihannya silahkan ke grup belajar kalian masing-masing sampai jumpa di pertemuan selanjutnya